PANDANGAN DIOROTIK TAN AKADEMIK 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 Akhirnya saya berpikir Saya akan membalikan di kesempatan hari ini Malam ini Bagaimana praktek di daerah Yang bisa mewarnai Kebutuhan-kebutuhan Dari posisi-posisi jabatan Yang harus kita persiapkan Sebagaimana kita ketahui bahwa Sekuan itu diangkat dan diperhentikan oleh gubernur Secara administratif bertanggung jawab terhadap gubernur Secara operasional bertanggung jawab terhadap pimpinan DPRD Sekuan Tetapi eselon ring di bawahnya Itu adalah Seenaknya gubernur Wakil gubernur Ataupun bahasa sekda Memperjakan Dengan mudahnya kembang saja itu bisa dipindah Pindah Persoalannya adalah Ketika bicara tatanan teknis Itu ada di level 4-3 Termasuk di dalamnya jabatan fungsional Yang sudah kita bina dari awal Untuk dikadarisasi Membidangi satu bidang Di dalam penanganan pelaksanaan operasional Tupoksinya Itu dengan mudahnya pada posisi yang sudah kita petakan Dan kita kader Tiba-tiba petanya berubah dan pindah Seperti itu Oleh karena itu Pada kesempatan ini Saya ingin sampaikan Bucuan kepada Pak Rudy Bahwa salah satu rekomendasi yang akan kami tolorkan Besok malam di Jakarta itu adalah Bagaimana perkuatan ini Karena kami tidak hanya melihat Contekan di malam ini Tetapi memang dari awal ini kebetulan Sesungguhnya Di lapangan Sangat-sangat Mendesak dan harus kita lakukan Bapak-bapak Ibu-ibu yang saya hormati Selebihnya Saya pada kesempatan ini Ingin menyampaikan Bahwa Ketika bicara Posisi pelaksanaan tugas Tidak ada batasan waktu Tidak ada batasan waktu Bagi seorang ASN Terutama di daerah Kapan seseorang itu bertugas Berapa bulan Berapa tahun Di era Otonomi daerah saat ini Sangat tinggi dinamikanya Dan dari perjalanan Kepengurusan kami Di asosiasi Sekuan DPRD Provinsi Di Indonesia Fenomena ini sangat muncul Dikeluhkan oleh teman-teman Di provinsi-provinsi Jadi tidak Aneh Pada posisi saat ini Seorang Menjabat Posisi Satu S-Pulsa itu bisa Berubah Jabatan fungsional yang Sedang kita gagasinya Ada bagian Bagaimana kita Mengamankan Pola karir Yang harus kita Lakukan Pengembangannya Secara jelas Sayang yang dari Menpan Pak Abad sudah pulang Dari PKN Sudah pulang Sesungguhnya Kalau beliau masih hadir Mudah-mudahan bisa kita Susuhkan Bahwa Di daerah Semua teriak seperti ini Jadi ketika posisi Yang digagas oleh Puspanlak saat ini Melalui kesempatan ini Kami Pendukung Dan Turut merekomendasikan Apa yang Akan diproduk Di Puspanlak ini Ada hal yang berbeda Antara DPR RI Dengan DPRD Di provinsi Kalau Di DPR RI Dijelaskan tadi Pada posisi Bahwa Ada Sekretariat Jenderal yang Mengelola Administratif Ada Badan Keahlian yang Mengelola Substantif Dari Tupuksi DPRD Tetapi Kalau di daerah Baik itu Administratif Maupun Substantif Operasional Tupuksi Itu Dikelola DPRD DPRD Di tengah Heterogen Bagaimana Pola-pola Kepemimpinan Ada yang dinasti Dan lain-lain Segala macam Ini turut Tewarnai Semuanya Oleh karena itu Orangkali Keajegan Yang harus kita Lakukan dalam Posisi yang Akan kita Gagas ini Harus Diberikan penguatan-penguatan Kepada Lembaga Yang menanganinya Seperti Mempan Dan PKN Untuk Tidak hanya Ini berlaku Di Pusat saja Karena Bicara Struktur Kebutuhan Bicara Fasilitasi DPRD Baik itu Di pusat Maupun di daerah Fungsinya Sama seperti itu Dan ini harus Kita berlakukan Sampai ke daerah Kelemahan Selama ini Ini hanya Hanya terhenti Di Di tingkat pusat saja Di daerah Tidak Tidak seperti itu Padahal Sama-sama Kita membutuhkan Wadah Pengembangan Karir bagi para ASN Yang betul-betul Pengembangan Karir yang Sesuai dengan Tepoksi Di unit Teknis kita Masih-masih Tidak banyak Sempatan terakhir ini Saya beruntung Sekali Berada di posisi Akhir Cekup 5 menit 7 menit 8 menit Karena yang lainnya Sudah Sekali lagi Pak Rudi Kami siap mendukung Untuk Bagaimana Apa yang kita gagas Di seminar Nasional ini Menjadi sesuatu Yang harus kita Perjuangkan Mohon maaf Pak Modala Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Pak Dini Itu yang penting Gongnya Nah begitu Pak Dini Sampaikan Langsung baru Ditu Minum Baik Bapak-bapak dan ibu-ibu Terjadi Secara Seksama Kita sudah Mendengarkan Mencatat Apa yang disampaikan Oleh Para pembicara Empat Pembicara kita Malam hari ini Selanjutnya Saya serahkan Kepada Flor Untuk Menanggapi Atau memberikan Pandangan-pandangan Baik kepada Narasumber Ataupun untuk Memperkaya Tema Seminar Nasional kita Pada malam hari ini Terima kasih